Bagaimana keterlibatan Menkom Info Joni G. Plate dalam kasus korupsi proyek BTS 4G? Kita terhubung dengan Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedena. Pak Ketut, selamat sore. Terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Mbak. Apa kabar? Baik, salam sehat untuk Pak Ketut juga. Pak Ketut, ini bagaimana kalau dilihat keterlibatan Plate dalam kasus ini, bisa disampaikan kepada kami peran beliau seperti apa? Saya jelaskan dulu ya, bahwa perkara bakti 4G Kominco ini telah kita laksanakan proses penyelidikan di awal Januari. Bahkan proses penyelidikannya jauh satu tahun sebelumnya sudah kita lakukan penyelidikan di perkara ini. Sehingga memang tidak ada kaitannya sama sekali dengan hal-hal yang dilain di luar daripada pendegakan hukum. Mengenai apa keterlibatannya beliau, tentu ini proyek yang sangat prestisius dan strategis bagi pemerintah saat ini. Untuk kepentingan masyarakat-masyarakat yang terluar, terpencil, yang butuh jaringan 4G. Sehingga memang menjadi perhatian kita juga dalam hal melakukan satu pendegakan hukum. Bagaimana keterlibatan beliau? Untuk sementara saya sampaikan bahwa beliau ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitas beliau sebagai kemeninfo dan sebagai pengguna anggaran. Seperti itu dulu ya. Seperti apa nanti pembuktiannya tentu nanti akan kami sampaikan pada saat proses persidangan. Pembuktian di persidangan. Kalau total jumlah kerugian negara berapa Pak Ketut? Dari jumlah proyek yang kurang lebih 10 triliun, jumlah dari hasil pemeriksaan BPKP yang sudah diumumkan 2 hari yang lalu itu kurang lebih 8 triliun 32 miliar 84 juta 133,795 rupiah. Nah itu tuh gini nya, apa nanya yang lebih tepatnya ya. Sehingga hampir 80 persen dari nilai proyek ini menjadi suatu kerugian negara. 80 persen diduga menjadi kerugian negara. Konstruksi kasusnya dan juga modus yang dilakukan oleh tersangka ini bagaimana Pak Ketut? Berdasarkan dari hasil pemeriksaan perhitungan peringkatan negara dari BPKP ada tiga garis besar yang didapat bahwa terkait dengan kerugian negara ini salah satunya adalah tidak dilakukan penyusuhan kajian pendukung yang dibayarkan. Kemudian ada beberapa item-item pembelian yang dimarap. Dan ada juga pembayaran BTS yang belum terbangun atau dikerjakan. Itu dibayar juga artinya ada yang piktip juga yang dibayarkan. Itu modus yang tiga item garis besarnya ya. Yang lain-lainnya mungkin nanti akan dirinci pada saat proses penyidikan dan pembuktian di persidangan. Seperti itu Mbak. Oke Pak Ketut ini kan ada sejumlah barang bukti yang disita baik dari kantor, rumah Johnny G. Plate dan juga mobil. Dan kabarnya juga ada barang yang disimpan di dalam kotak khusus di kantor ini. Apa Pak Ketut yang disita saat ini? Khususnya mungkin yang di mobil dan yang di kotak khusus ini. Jadi begini, kami tidak bisa memberikan penjelasan secara gamblang apa-apa saja yang didapat dalam proses penyitaan dan penggeledahan dari tadi pagi ya. Penggeledahan ini suatu keniscayaan dalam suatu proses tindak pidana. Nah semua pasti akan dilakukan penggeledahan dan penyitaan. Mulai dari proses penetapan tersangka yang kelima sebelumnya. Itu juga kita sudah melakukan satu penggeledahan termasuk terakhir adalah Pak JGP. Ya tentunya yang akan dilakukan penggeledahan adalah terkait dengan yang terdekat sama beliau. Seperti rumah dinas, seperti kantor beliau yang ada di Kemeninpo. Dan termasuk juga mobilnya yang tadi untuk dalam rangka pengamanan ya. Yang paling jelas yang kita sampaikan di sini apa saja isinya. Ya tentu dokumen-dokumen yang terkait dengan proyek ya. Dan termasuk barang bukti elektronik seperti HP, laptop dan sebagainya. Ya Pak Ketut lalu kaitan antara Johnny G. Plate dan juga adiknya seperti apa? Terkait dengan kasus ini sendiri. Kalau untuk adiknya kita masih lakukan pendalaman ya. Memang di dalam beberapa pemberitaan, beberapa hasil pemeriksaan ya. Ada pengembalian sejumlah hubang yang diterima oleh adiknya. Tapi kami masih menilai bahwa yang bersangkutannya adalah pihak swasta yang tidak punya kaitan sama sekali dengan kegiatan proyek BTS 4G Bakti Kominpo. Belum ada kaitan sama sekali tapi kenapa mereka punya dapat kelihatan dana, nah ini perlu kita dalami lagi ya. Kalau terkaitan dengan antara adik dengan kakak ya tentu kami akan dalami ke depannya. Kami tidak bisa mengungkapkan semuanya di dalam publik ini ya karena ini masih dalam proses penyidikan Mbak. Baik, baik. Lalu apakah akan ada penetapan tersangka lainnya dalam waktu dekat? Saya katakan tadi bahwa proses ini sedang bergulir ya. Apapun bisa terjadi ya. Apalagi baru hari ini kita lakukan satu pemeriksaan terhadap tujuh orang dan satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah siapapun yang terlibat secara tegas Pajas Agung menyampaikan kita akan lakukan upaya-upaya proses pencarian kepada orang yang bertanggung jawab terhadap proyek ini. Semua kita akan gelar secara terbuka transparan kepada masyarakat seperti itu. Baik, yang terakhir nih Pak Ketut bagaimana Kejagung sendiri bisa meyakinkan publik bahwa kasus ini memang betul berlatar pidana murni dan tidak ada unsur politik? Nah tadi saya sampaikan, ini perlu saya sampaikan betul sama teman-teman masyarakat ya. Bahwa kasus ini kita melakukan penyelidikan satu tahun yang lalu. Satu tahun yang lalu. Yang kedua penyelidikan kita lakukan awal tahun Januari. Jadi tidak ada kaitannya dengan penetapan presiden, tidak ada kaitan dengan politik, tidak ada sama sekali. Ya, murni adalah pendegakan hukum. Yang kedua, yang ketiga adalah kasus ini kerugiannya sangat signifikan dari jumlah proyek yang diberikan. Dari jumlah proyek 10 triliun kerugiannya 8 triliun. Suka tidak suka, mau tidak mau kita harus melakukan suatu upaya-upaya pendegakan hukum yang memang harus disampaikan kepada masyarakat. Dan yang keempat Pak, proyek ini adalah proyek strategis nasional yang dimiliki oleh pemerintah. Di mana proyek ini dipentingkan untuk masyarakat umum dan masyarakat kalayak yang tidak dapat jaringan 4G. Makanya disebut sebagai proyek 3T, terluar, terpencil, yang terdalam. Yang notabene ada di wilayah timur Indonesia. Yang jumlahnya 3 ribuan satelit. Nah ini kepentingannya untuk orang banyak. Sehingga memang betul-betul sesuai dengan keinginan Pak Jasa Agung, pendegakan hukum untuk kaya rame dan kepentingan umum orang banyak. Pak Kapus Penkum, singkat saja terkait dengan kasus ini. Apakah proyek ini nantinya akan langsung dilanjutkan atau mau tidak mau akan mandek saat ini? Singkat saja. Tidak. Kami punya komitmen tidak saja dalam hal proses pendegakan hukum itu melakukan kegiatan-kegiatan yang ispatnya represif. Komitmen kami adalah mendampingi bagaimana proyek ini ke depannya bisa berjalan, berkelanjutan. Sehingga kami dengan bidang datun kami bisa dilepaskan dalam hal pendampingan dan pengamanan proyek ini sampai betul-betul masyarakat bisa terlayani dengan baik. Baik, terima kasih atas insight dan juga informasinya. Kapus Penkum Kejagung, Pak Ketut Sumadana telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.